area tertentu itu sering terjadi penampakan bentar permisi ada sebuah aduh aduh boy ada suara ya ada ada aduh itu gimana itu di area sini kosong ya di bagian ujung juga ini lancis kayak itu saya mau ngomong tapi ini gak berani di tempat ini ya oke guys balik lagi di channel pemburu misteri ya kali ini saya akan mencoba moto vlogging di sebuah jalan yang cukup menyeramkan menurut warga masyarakat sekitar karena di area tertentu itu sering terjadi penampakan gimana mbah penampakannya apa aja tadi katanya banyak penampakan seperti Genurwo dan Puti Latak kata masyarakat di tempat tersebut juga ada sebuah petilasan dan di petilasan itu banyak sekali orang yang meminta sebuah pelet kah atau mungkin apa disitu berarti untuk tempat meminta-minta gitu ya ya jadi untuk tempat meminta-minta dan tempat untuk apa ya ya mungkin bisa dikatakan ya bertapa atau mungkin tempat untuk mencari ilmu lah gitu ini ngomong-ngomong boleh disebutin lokasinya mbah untuk lokasinya emang kurang paham tapi untuk apa namanya untuk jalannya ya untuk jalannya ya taunya ya jalan ini nama desanya kurang paham sih desa apa ini desanya kurang paham jadi kemarin itu ya ada gitu lah ya laporan ke base camp gitu katanya coba dong mbah gitu bikin konten di jalan ini katanya kalau ada orang gitu ya misalkan tukang ojek atau warga setempat yang liwat gitu di atas jam sepuluhan lah itu suka ada penampakan katanya gitu kemarin ke base camp nah makanya ini sekarang ya kita coba-coba aja bikin konten gitu kan kali aja mau ada yang nongong gitu terus gimana ini mbah masih lurus masih lurus terus masih lurus terus ya ini jalannya ini ini wah sumpah ini malam tapi dinginnya dingin beda banget ini loh dinginnya nusuk banget ke tulang padahal ini ya belum malam-malam banget gitu dari kalau bisa dibilang sih dari hawanya itu udah beda gitu jalan-jalan sini ya walaupun ini udah banyak perumahan ya disini tapi masih bisa dibilang ini rimbun gitu banyak banget pepohonannya tuh kanan-kiri jalan itu masih banyak pepohonan wah sumpah ini ini belum sampai lokasi aja udah kayak ada yang nyambut gitu loh tapi ini rame ya hitungannya ya rame perumahan ini ini lurus kan mbah lurus lurus oke motovloggingnya beda kali ini ya agak ekstrim ekstrim jalannya ini nanjak terus nih waduh wah ini gelap banget ini mbah ini bentar lagi mungkin kita nyampe ini bentar lagi ini ya waduh ini pekas pekas pembersihan ini banyak pohon tumbang soalnya tadi habis agak hujan gede disini bisa dibilang ya hujan sama angin lah oke tapi sumpah ini loh ini gak ada penerangan sama sekali ini di depan udah gak ada perumahan juga ini ini lurus bah masih masih lurus ya wah wah itu udah mulai oh ini ada rumah satu nih satu berapa ini masih ada kampung lagi jadi ini jalan modelnya apa kampungnya misah-misah ya mbah iya kampungnya misah-misah dan oh disini memang udah termasuk padat penduduk udah padat penduduk ini jalannya hancur coy lumayan ya lumayan ya jalannya 80% ya bagus lah sebalanya cuman yang 20% nya itu hancur-hancur berlubang tapi ini ya kalau menurut saya pribadi sih ya kalau mungkin riding siang-siang kesini atau sore itu asik gitu ya sejuk enak lah nah ini depan nih oh ini mulai dari tiang lampu nih ya iya waduh ini kalau menurut saya pribadi sih ini ya kalau siang-siang atau sore emang enak gitu sejuk nah ini ini nah ini tempatnya oh iya wah ini beda ini kita langsung jalan aja ya sambil jalan aja gak apa-apa mbak waduh ini mbak jalannya mbak iya memang disini abis hujan ini loh tanah tapi tanah yang berlumut ya karena emang tempatnya udah cukup tua ini kalau bisa jangan ada jumpscare ya kayak gini ya masalahnya kalau jatuh lumayan ini tuh kebagian depannya emang menurut masyarakat bismillahirrahmanirrahim kenapa kenapa kayak gimana gitu emang menurut masyarakat disini tempat ini udah cukup lama dan untuk sekarang mungkin jarang dirawat sama masyarakat sini ya karena terlihat dari tempatnya masih banyak banget daun-daun kering ya kita masuk aja bismillahirrahmanirrahim punta permisi ada sebuah aduh aduh boy aduh luar biasa ayo gak apa-apa gak apa-apa bismillahirrahmanirrahim aduh ini mbah assalamualaikum assalamualaikum di depan ada sebuah keranda disini terlihat mungkin keranda ini masih dipakai sama masyarakat ya karena terlihat cukup baru dibuat masih bersih tapi menurut mitos-mitos yang ada di Jawa urban legend yang ada di Jawa katanya yang viral kemarin kan ada keranda terbang itu namanya Lampor ya ini juga seperti itu tapi aku yakin sih enggak karena di tempat ini juga masih banyak orang yang berziaro tapi sayangnya emang tempat ini kurang perawatan kurang perawatan ini juga enggak ada bekas orang lewat ini udah lama enggak ada bekas tapak kaki gitu jadi kita mau langsung masuk gimana aduh gimana ya berani kan kita coba bismillah bismillah aja coba aja dulu ya enggak apa maaf ya kalau kameranya agak gemeteran ya keranda masih baru ya masih cukup belum ada karatnya sama sekali ini dan ini emang pastinya baru-baru dibuat oleh warga sini aku cuma penasaran kalau makam ini sebenarnya makam siapa aku sendiri belum tahu ini makam siapa sebenarnya ini mas oh belum ya belum tahu makam siapa tapi konon katanya disini makam yang cukup lama udah tua kemungkinan emang dari zaman dulu dari zaman kerajaan mungkin atau mungkin ini hanya sebuah petilasan aku juga kurang tahu tapi ini ini cuma ada dua yang makamnya ya maaf ini kayak ada tawon di belakang di sebelah sini ada nggak nggak ada bersih bersih aman aduh bener itu hewannya ada barusan nah ini makam baru yang kanan atau yang kejimbah semuanya makam baru dari tahunnya masih ada terlihat jelas kemungkinan mereka sesepuh atau mungkin seorang puncen ya iya biasanya seorang puncen yang merawat sebuah petilasan atau mungkin orang teramat pasti dikubur dikuburnya atau di makaminya itu nggak jauh dari tempat keramat yang diarawan yang mereka jaga gitu ya nah iya seperti itu nah ini mungkin kita coba cari ke sebelah-sebelah mana mungkin ada tempat-tempat lain ya ini ini yang jurang yang sebelah situ mbak jurang iya ini posisinya agak susah masalahnya coba kita cari sebelah sana tadi ada jalan lagi mungkin sebelah mana mundur lagi berarti iya nah disini coba ini sini nih kayaknya sini nih ini apa ya oh iya oh ini ini juga makam lagi mbak ini aduh maaf nah oh iya ini pintu masuknya ini makam bukan sih oke terlihat dari kamera mungkin ya yang ini apa yang bukan ya maaf nah oke aduh susah ini ngomongnya coy oh yang ini nih mbak maaf mbak ada berapa ini ada dua atau ada yang saya kelihatan sih ini satu ya batuan semua nah ini ada nih oh ini ada lagi ini dua nah ini satu lagi mungkin nah ini tiga oh ini yang pocokan ya nah ada tiga makam keramat disini yang pastinya makam ini memang makam tua nah di tempat ini biasanya banyak orang yang ingin meminta sesuatu intinya atau mungkin bertapak di makam ini pemujaan-pemujaan gitu ya pesugihan ya semacamnya ya pesugihan aku kurang tahu kalau pesugihan yang jelas banyak orang yang mereka itu ingin hajatnya terkabul lewat lantaran makam-makam seperti ini oh gitu nah biasanya di posisi makam ada batu seperti ini itu untuk duduk untuk bertapa ya mbak iya untuk bertapa tempat seperti ini untuk bertapa bisa dilihat ya dari pohon-pohon yang memang sangat besar sangat lebat banyak sekali pohon besar disini nih guys ini pohonnya disini nih tuh nah diperkirakan usia tempat ini mungkin udah ratus atau ribuan tahun nah ya pastinya mungkin banyak orang dari apa itu co apa itu co itu apa co ada suara ya ada aduh itu gimana itu bentar bentar ya sumpah ini kagak beres ini aduh berdua doang soalnya ada suara apa tadi gimana ya ini di posisi belakang ini kalau saya dengar arahnya dari sebelah sini nih gak terlalu jauh lah sekitar 3-4 meteran dari sini suara jelas ya iya itu jelas ya itu jelas tapi udah positif positif thinking mungkin itu hewan gitu ya karena ini kan perkampungan itu masih bisa dilihat dulu silahkan sama gak apa-apa maaf ya kalau ini gak bisa disini ya permisi ya mbak ini makamnya tuh ini yang satu itu batunya satu lagi terus ini yang kedua tuh nah itu yang ketiga di pojokan tapi ini yang ini kalau aku rasa sih ini dari yang zaman dulu ya karena ini pembatasnya juga masih full batu dan ini udah lumut semua ini gimana mbak eh hawa hawa ada beberapa kontraksi energi gaibnya yang memang di tempat ini aduh mbaknya ngomong ini yang agak sedikit mengganggu cuma ini udah udah keras ya ini dari tadi sebelah kiri berat banget mbak tenang aja santai aja kita banyakin doa banyakin salawat untuk penjagaan diri siap mbak ya di tempat ini padahal banyak pohonnya mas ya tapi kerasanya itu agak agak panas gitu loh iya beda beda ya mas seperti banyak orang malah jadi untuk agak-agak sesek ini sumpah agak sesek susah buat ngomong iya nah disini memang ada sebuah kontraksi energi tapi entah itu apa dan aku juga belum tahu sumbernya dari mana tapi kalau untuk kita lihat dari tempat makam-makam ini mungkin yang paling tua yang sebelah sini yang ini masih lengkap gitu ya mbak utuh ya ini masih lengkap itu batu-batuannya juga bisa dilihat sudah banyak lumut ini hijau banget ini guys hijau sudah berlumut sudah berlumut dan emang jam sekarang ini masih masih termasuk ini ya belum malam belum larut banyak sekali orang-orang yang dari tadi kalau kedengaran suara kelakson ya karena ini belum malam banget guys dan tempatnya juga posisinya di dekat jalan nah kali ini kita akan coba melakukan pembuktian energi yang ada di sekitar sini dan aku sendiri belum tahu di tempat ini ada sebuah pusaka atau mungkin apa atau mungkin sesuatu benda yang bisa kita wujudin aku belum tahu benda itu seperti semua yang jelas banyak orang yang katanya itu meminta hal akan seperti pelet atau mungkin untuk memenuhi hajatnya gitu ya lebih ke situ lebih ke situ kita akan coba ya coba mungkin bisa di cek di sekitar sini coba ini kosong ya ini daun-daun semua nih ini batu tuh kosong tuh ini saya gak berani mindain soalnya ini di tempat kayak gitu lah gak ada apa-apa tuh tangannya mbahnya juga gak ada apa-apa tuh cuma jam aja ini jam dilepas ya ya itu taruh di batu gak tahu mbah oke coba oke kasih space sedikit oke oke bismillah salam aleikoum salam aleikoum salam aleikoum nyomol goit juh mbah ini tahan makin berat makin gemetaran terang terang oke coba cek sekali lagi aja cek sekali lagi coba di area sini kosong ya kosong ya coba mbah itu daunnya dibolak-balik tuh gak ada apa-apa tuh gak ada apa-apa bersih ini cuma bekas-bekas daun doang oke ini sumpah mbah ini ada yang datang loh mbah bener mbah oke tenang-tenang gak apa-apa ini kerasa berat banget ini kita akan coba tarik entah itu pusaka atau mungkin apa ya yang ada ini ya iya oke coba iya 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 ah ini ya ini oh mbah oh ini ya coba lihat jelas ini kelihatan nih langsung nih tadi kosong ada apa-apa ya tadi kosong oke ini apa ini mbah coba kita lihat kayak kayak mata itu ya tombak ya apa bukan itu wah apa ini ya kurang paham untuk jenis pusaka seperti ini pusaka apa cuma untuk bahan seperti apa ya coba ini bisa gak ini dilihat seperti besi jaman dulu loh iya besi besi jaman dulu besi dulu banget ini ini seperti besi jaman dulu dan warnanya udah hitam banget bentuknya cukup aneh ada lubang seperti ini bentuknya juga pipih di bagian ujung juga ini lanjut kayak kayak itu saya mau ngomong tapi ini gak berani ini di tempat ini ya 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 saya baru tahu baru ingat ya pokoknya yang ya yang seperti helm ya helm itu yang atas yang helm yang bawah ya kayaknya yang itu sih kalau coba mbah ditanganin aja ditaruh tuh coba ya nah tuh ini yang bagian ini yang atasnya yang helm yang saya maksud barusan cuman gak berani ngomong ini jadi ya yang itu mungkin ya memang cukup aneh ya untuk bentuk atau mungkin reka barang ini cukup aneh tapi ya mungkin barang seperti ini fungsi untuk pemikat oh yang tadi mbah bilang itu ya yang sering buat minta-minta pemikat gitu ya iya itu nah mungkin pusaka ini juga yang memfungsikan orang-orang untuk meminta-minta untuk pelet untuk pemikat dan hal lain sebagainya ya jadi yang dikhawatirkan memang banyak sekali orang yang menyalahgunakan hal seperti itu banyak sekali kasus atau kejadian yang mungkin mereka memakai seperti ini sampai malah berujung masalah kan nah ini pusaka mungkin kita taruh sini aja kita simpen entah mungkin nantinya bakal diambil sama orang atau enggak ya intinya itu bodo amat yang jelas kalau memang pusaka ini enggak diambil dalam jangka beberapa hari pasti pusaka ini juga akan diselimutin hal goib lagi yang ada di tempat ditarik lagi gitu ya ditarik lagi intinya untuk kita sendiri kita enggak butuh pusaka seperti ini kita hanya coba melihat keunikan dari benda pusaka ini ternyata sama pembuktian gitu ya di tempat ini benar enggak gitu ya mbah ya betul ternyata emang benar itu ada bentuk helmnya gitu ya betul nah ini oke taruh sini aja ya mas ya iya taruh disitu ya itu besok hilang sendiri mbah iya jadi hal seperti ini juga bisa apa namanya menyerap atau mengubungkan kembali energi-energi apa namanya seperti barang-barang ini gitu loh yang mungkin bakal menjadi gulit lagi iya udah mbah oke iya siap jam ya jam mbah okay okay Terima kasih.